Halo Sobat Maners, jumpa lagi sama gue, Chris P. Crypto disini. Gue harap dimana pun kalian berada, kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, pada video kali ini, mungkin ini fresh banget ya. Fresh, wah fresh, bener-bener fresh ya. Jadi mungkin Sobat Maners ada yang udah tau, ada yang belum tau ya. Dan mungkin yang belum tau, boleh nonton video ini. Gue bakal jelasin sesimpel mungkin perseteruan yang terjadi. Tapi kalau misalnya udah tau, mungkin ini pelengkap aja. Ya, boleh ikutan ngelengkapin di kolom komentar. Jadi jangan lupa komentar kalau misalnya ada info yang kurang lengkap. Tapi yang paling penting, video yang info yang gue sampaikan ini dari berbagai macam sumber. Jadi gue ada beberapa langganan. Gue ada langganan-langganan email, newsletter, segala macem. Dari beberapa majalah-majalah yang membahas crypto, membahas mining rig ya. Ada beberapa, ya tapi ya sebagian besar sih gratis sih. Gue cuma daftar aja. Biasanya jadi langsung dapet email tiap minggu. Tetapi ada juga ini info-info yang gue cari sendiri. Jadi gue cari info ini dari Twitter, dari Instagram. Tapi banyak kan dari Twitter. Karena disitulah perkumpulan-perkumpulan orang-orang crypto. Nah, jadi disini adalah yang berita yang mau gue kasih tau. Dan mungkin ini masih benar-benar hot-hotnya adalah FTX. Salah satu exchange terbesar di dunia. Dibeli oleh pesaingnya. Ya, mereka ini memang sama-sama besar ya. Oleh Binance atau oleh CZ. Jadi si CZ selaku pemilik Binance akhirnya ngebeli FTX. Yang merupakan rivalnya. Dan ini sudah kayak mungkin bisa dibilang salah satu move terbesar lagi. Yang dilakukan oleh Binance. Jadi disini yang mau mungkin key takeaways-nya. Atau beberapa takeaways yang mesti diambil adalah CZ. CZ selaku pemilik Binance itu. Dia itu gak mau yang namanya dibodohi lagi. Seperti coin token Luna ya. Dia kan sejur aja waktu token Luna itu. Dia hodl biarpun Luna itu udah sampe jatuh. Udah sampe crash kayak apa juga. Waktu itu si CZ ini masih hodl gitu ya. Dia masih hodl si Luna gitu. Dengan harapan memang si Lunanya itu balik lagi. Tapi kan ternyata tidak. Dan yaudah dari sejak itu dia si Binance itu membuat segala macam cara supaya coin Luna ini naik lagi. Dia makanya menyiapkan tempat bakar coin Luna ya di Binance ya. Nah itu mungkin cerita untuk video yang lain. Disini gue mau ngebahas spesifik bagaimana kondisinya. Gimana itu si FTX itu bisa akhirnya dibeli sama Binance. Dan ini baru aja terjadi sekitar 18 jam yang lalu. 18 jam ya kalau kurang lebih kalau misalnya lu semua pada lihat itu. Twitter-Twitter juga baru pada heboh itu sekitar 3-4 jam yang lalu. Tetapi sebenarnya kejadiannya itu udah 18 jam yang lalu. Per video ini gue buat ya. Bukan per gue upload misalnya. Per gue buat itu baru terjadi 18 jam yang lalu. Oke. Jadi semuanya itu bisa dibilang. Ya disini udah gue catat ya beberapa kunci-kunci penting ya. Kunci-kunci penting. Disini kalau intinya adalah gue gak nyangka akan ada kejadian sebesar Luna lagi. Ya tetapi untungnya ini gak kayak Luna ya. Ya ini hampir kayak Luna lah. Cuma bedanya pemiliknya gak sejahat si Dukon aja ya. Gue gak tau deh sejahat dia atau dicari-cari orang apa enggak. Yang pasti Bitcoin itu per hari ini ya sempet turun ya new low ya. Itu sempet turun ke 17.300 dolar. Lu bisa bayangin dari kemarin dia bisa konsisten di 20.000. Lalu sempet naik ke 21.000. Lalu sempet sebentar nyentur 22.000. Lalu kemarin itu dia turun lagi ke 20.000 langsung dia drop 17.300. Apalagi kalau bukan. Siapa lagi begitu penggeraknya kalau misalnya bukan whale. Ya kan penggerak ekonomi Bitcoin. Whale-whale besar gitu yang kayak bisa memberikan dampak sebesar ini gitu terhadap Bitcoin juga. Tadi sih gue baru aja cek harga Bitcoin itu ada di 18.200 dolar. Dengan nilai FTX atau FTP FTX token. FTP gitu ya itu terus turun ya terus drop. Nah otomatis itu akan membuat si Sam SBF. Si Sam selaku pemilik dari FTX itu mengalami penurunan terus. Nah ini semua tuh mulainya dari mana ya. Kekacauan ini tuh semuanya dimulai dari mana dan kok bisa gitu loh ya. Semuanya bisa gue bilang dimulai dari kayak CZ ada bilang. Si CZ ada bilang gue mau jual kepemilikan FTT. Kepemilikan FTX token gue mau gue jual gitu. Jadi di Twitter dia mungkin ada yang ngomong. Dia ada yang ngomong. Dia bilang gue gak mau dibodohi lagi. Seperti Luna kita belajar dari kesalahan. Gue mau jual token gue si FTT. Nah otomatis selaku pemilik Binus gak mungkin dong. Dia punya FTX token ya. Sebagai salah satu backer terbesarnya si FTX juga gitu ya. Yang punya coin FTT terbesar juga. Dia gak mungkin dia punya kecil-kecil. Dia punya 2,1 miliar dolar coin FTX. Jadi bisa dibilang kalau misalnya lo punya coin sebesar itu. Lo bisa menggerakkan harga daripada dari apa? Token dunia tokenomics si FTX. Dan seandainya dunia semacam FTX itu digemparkan. Bahkan itu otomatis akan sangat mempengaruhi Bitcoin. Kenapa? Karena memang balik lagi ya. Seperti kalau misalnya semua exchange ya. Ini kita udah perhatiin ya. Tahun ini kan terjadi terus nih. Ketika exchange itu mengalami masalah. Exchange itu pasti gak bisa ditarik duitnya. Apa namanya kepemilikan token kalian. Kalian gak bisa likuidasi token yang kalian punya ya. Kripto yang kalian punya. Kalian gak bisa likuidasi. Dan itu terjadi di FTX. Dan orang-orang jadi pada ketakutan. Dan dari tweetnya CZ. Yang bilang dia itu mau jual kepemilikan FTT. Sebanyak 2,1 miliar dolar. Itu langsung bikin keributan. Di dalam FTX ya. Di dalam XTC FTX. Itu langsung terjadi keributan. Nah udah deh. Dia jual. Langsung buru-buru orang pada liquid. Liquid segala macem. Pada mencoba likuidasi. Tapi kan ya gak bisa. Ya kan. Nah itulah. Itu asal mulanya. Dan. Apa lagi. Yang bikin. Ya jadi. Lalu. Apa lagi nih. Yang bikin FTX itu. Nilainya juga semakin jatuh. Di sini CZ ada nge-tweet. Dia ada nge-tweet. Dia bilang. Jangan pernah jadikan. Perusahaan lu. Yang memproduksi coin. Itu sebagai. Nilai kolateral. Terhadap sesuatu gitu. Nah di sini kan. Salah satu riset. Riset industri. Yang ada di FTX ya. Riset. Riset. Apa ya. Ris. Ris move gitu. Bernama. Ala. Alameda. Yaitu. Itu dia itu menerima kolateral. Berupa poin FTX. Tapi sebenarnya ini. Ini boleh di. Dipastikan ulang ya. Boleh ini. Ini boleh dipastikan ulang. Jadi. Bisa dibilang. Seandainya. Nilai FTX terbang. Ya otomatis. Salah satu institusi yang ada di dalam FTX ini. Si Alameda ini. Otomatis dia akan. Salah satu head fund managernya. Eh salah satu head. Sebagai pemegang hedge fund manager. Otomatis. Itu akan naik. Tinggi. Sama seperti. Kasusnya Celsius. Ya kan. Tapi kalau misalnya FTX nilainya turun. Otomatis itu akan. Rata gitu loh. Itu juga nilainya akan ikutan turun. Dan si CZ bilang. Kita nih Binance. Gak pernah. Pake BNB. Sebagai. Kolateral perusahaan kita sendiri gitu loh. Kita tuh. Dia tuh bilang. Perusahaan itu tuh. Harus punya proof of reserve. Ya karena. Menurut CZ. Kelemahan dari FTX. Dan si Alameda. Sebagai salah satu hedge fund itu adalah. Dia itu gak transparan. Terhadap. Pemakaiannya. Pemakaian dananya. Atau. Berapa nih reserve yang mereka punya. Dan itu hampir sama seperti Celsius. Dan. Ketidaktransparanan itu. Membuat. Banyak orang. Jadi. Gak percaya lagi. Dan itulah yang bikin. Ini juga berantai ya. Jadi itu juga bikin si CZ. Memutuskan untuk menjual. FTT atau FTX token. Sebanyak 2,1 miliar dolar. Dan ketika lu jual. Otomatis itu langsung turun jauh. Itu FTX. Dan penurunan yang terjadi. Terhadap FTX token. Selama kurang dari 24 jam. Itu adalah 76,4%. Dimana kekayaan. Si Sam itu. Yang tadinya. Sekian. Sekian puluh. Sekian ratus. Miliar dolar ya. Kekayaannya itu kan gila banget ya. Sekarang itu. Kekayaannya udah. Tinggal berapa digit. Tapi masih jutaan sih. Tapi masih sebaliknya berapa juta dolar. Dan akhirnya. Hal ini membuat CZ. Bisa. Ngebeli. Bisa membeli FTX. Dengan. Murah gitu loh. Dia akuisisi. Karena. Otomatis. Itu. Dengan si Binance. Bisa. Bisa ngebeli FTX. FTX. Itu FTX Exchange. Otomatis. FTX akan lebih stabil ya. Sekarang ya. Kondisinya. Akan lebih stabil. Dan otomatis. Investor. Yang ada di dalam FTX. Juga. Mungkin. Rasa takutnya ya berkurang. Dan apakah. Ini akan mempengaruhi. Gimana cara. Likuidasinya. Ya. Kalau misalnya menurut. Si SBF. Alias si Sam. Selaku pemilik FTX sebelumnya. Dia bilang. Ini gak ngaruh. Kalau misalnya kalian. FTX-nya itu yang US. Jadi Binance US pun juga gak ngaruh. Ya. Jadi ini FTX. Mungkin FTX secara global. Apa gimana ya. Kurang paham juga. Ya. Yang pasti itu. Yang terjadi. Nah terus. Ini apa pengaruhnya memang ya. Seandainya FTX dimiliki sama Binance. Ya. Kayak Binance punya FTX. Ini apa nih pengaruhnya. Pengaruhnya adalah. Si CZ. Bisa dibilang menjadi orang. Terkuat di dunia crypto sekarang. Ya. Jadi Binance aja itu udah sebagai. Crypto exchange terbesar di dunia. Gitu. Itu Binance. Ya. Memang diikuti sama Coinbase. Gitu segala macem. Tetapi Binance itu benar-benar seluruh dunia. Ya. Kalau misalnya. Yang pada ikutin perjalanannya CZ di Twitter. Pasti tahu. Udah berapa kali. Tahun ini. Si CZ itu. Alias Binance nya gitu ya. Melakukan. Licensing. Licensing. Di setiap. Negara gitu ya. Rajin banget. Waktu itu. Sekarang kalau gak salah kan masih stay di Dubai ya. Kalau gak salah. Tetapi terakhir itu dia melakukan. Apa namanya ya. Semacam showcase. Binance crypto. Yang disponsorin Binance itu di Paris. Jadi. Dia rajin banget. Dia kuat. Belum lagi FTX. FTX itu kan sampai punya salah satu FTX arena ya. Yang FTX arena yang di US. Itu kan. Bahkan dia tuh. Punya visi gitu ya. Si Sam ini punya visi. Kayak kita bisa. Memiliki si Gold. Gold checks gitu loh. Ya. Kenapa enggak gitu kan kata dia. Dan. Dengan Binance. Mengakui sisi FTX. Wah. Ini berarti. Rifalnya. Salah satu rival ya. Salah satu rival terbesar Binance. Di seluruh dunia. FTX itu. Udah pasti. Cabut ya. Udah pasti. Sekarang udah tinggal Binance doang nih. Yang paling. Nomor satu. Nah. Apakah ini. Ada pengaruhnya gitu loh. Terhadap kalian. Ya kalau misalnya. Pengaruh utamanya. Mungkin kalau misalnya kalian punya coin di. FTX. FTX seperti. Orang-orang Singapur ya. Setau gue. Di Singapur kan. Binance mungkin belum licensing. Jadi orang-orang. Belum. Ada yang nabung di Binance. Tapi mereka nabungnya pakai FTX. Ya mereka ke freeze. Mereka enggak bisa likuidasi. Mereka enggak bisa jual. Kalau bisa kalian juga punya dana di FTX. Otomatis kalian juga enggak bisa melakukan. Likuidasi. Dan ini udah terbukti di. Beberapa tweet-tweet orang. Yang dari Singapur. Kayak. Yang dari. Kayak ada di mana. Itu mereka beberapa orang. Udah enggak bisa likuidasi FTX. Sampai. Penyelesaian pembelian. Terhadap FTX ini selesai. Karena. Agak sombong ya. Si Binance ini bilang. Ya kita masih mau pantau nih. Berarti dikasih FTX dibeli ya. Padahal ini akan. Udah dibeli dengan harga yang murah. Lalu juga kalau misalnya kalian itu pemegang koin BNB. Ya siapapun yang pemegang koin BNB. Otomatis ini akan terbang. Ya BNB otomatis nilainya akan terbang. Sama seperti saham ya. Sama seperti berita-berita yang berpengaruhi ya. Berita global apapun yang berpengaruhi sebuah perusahaan. Otomatis itu akan membuat terbang perusahaan itu. Dan kalau misalnya di dalam dunia kripto currency. Lu kan gak harus punya izin khusus. Untuk bikin sebuah token. Sebuah koin kripto. Jadi otomatis lu kayak seakan-akan mengeluarkan saham gitu ya. Dan ini dalam bentuk koin. Dan otomatis nilai koin BNB. Kalau misalnya lu lihat hari ini dia naiknya terbangnya cukup tinggi. Terbangnya cukup lumayan lah. Nah terus gimana ini nasibnya Bitcoin. Ya kan. Karena Bitcoin dan otomatis Ethereum. juga terdampak terhadap FTX ini gitu loh. Karena orang-orang yaudah buru-buru likuidasi ya kan. Ya ini salah satu pergerakan tokenomics yang kayaknya. Mesti lu sabar-sabar aja kalau misalnya lu hodler ya. Kalau lu bukan trader. Kalau lu bukan ya kalau lu seorang investor gitu ya. Seorang hodler lah. Hodler koin itu adalah hal yang kayak yaudah gitu loh. Sabar aja tunggu aja lagi. Balik lagi. Bitcoin yang masih ada sampai sekarang. Ya Bitcoin akan terbang lagi ya nanti. Sabar-sabar aja. Karena bakal banyak banget event-event kayak gini. Bahkan gue gak nyangka bakal ada event. Sekelas Tera Luna lagi gitu loh. Padahal bulan depan tuh udah akhir tahun 2022 ya. Desember. Tetapi ternyata ada lagi event-event kayak begini. Nah kita jadi gak tau nih bulan depan bakal ada event. Kayak begini lagi apa gak ya kan. Jadi ya stay positif aja. Mungkin bakal ada berita lanjutan. Mungkin berita lanjutnya bisa gue update di story. Mungkin bisa gue update di shorts. Oke jadi. Boleh kita ikutan lu pada ikutan diskusi. Kalau misalnya ada yang pada punya koin FTX nih. Pada ngapain. Apakah pada sabar-sabar aja. Apa buru-buru jual apa gimana. Karena ini berita besar ya. Jadi jangan panik. Intinya sih jangan panik ya. Karena bagaimana pun juga ini. Pasti Binance menurut gue bakal bail out FTX. Tetapi bukan artinya. Jadi jangan. Intinya. Intinya orang-orang itu melakukan panik. Selling. Buru-buru gitu. Ngejual koin-koin FTX mereka. Gue jujur. Gue pribadi gak hodel FTX. Ya balik lagi. Gue akan kasih tau. Gue itu hodel Bitcoin. Ethereum. Dan ada coin. Jadi ini gue juga cuma perhatiin beritanya terus. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang akan berhubungan lagi dengan ini. Ya gue akan segera update ya. Mungkin lewat story di Instagram. Atau mungkin lewat shop di Youtube. Yang jadul gue akan secepatnya update. Oke. Boleh ikutan diskusi di bawah. Gimana nih kalian pada hodel FTX token. Atau ada yang pake FTX exchange juga. Boleh juga. Thank you banget ya. Sobat Maners yang udah nonton. Kalau misalnya kalian suka sama channel gue boleh subscribe. Kalau misalnya kalian suka sama video ini boleh di like. Thank you banget yang udah nonton Sobat Maners. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye men.